Publik Korea Selatan menyinggung popularitas di luar nalar Sintai Yong di Indonesia yang menyebabkan terwujudnya perpanjangan kontrak. PSSI dan Sintai Yong resmi menyepakati kerjasama baru lewat perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Kabar ini tak hanya mengguncang publik Indonesia, tetapi juga sudah sampai ke tanah kelahiran Sintai Yong, Korea Selatan. Publik Korea Selatan lewat salah satu media lokalnya, Natesports, menyinggung beberapa alasan yang membuat Sintai Yong lebih memilih Indonesia ketimbang Korea. Seperti yang diketahui bahwa sebelum adanya kabar resmi mengenai perpanjangan kontrak, Sintai Yong sempat dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Korea Selatan. Ya, kursi panas yang pernah ia duduki dalam tempo waktu cukup singkat hingga akhirnya ia tinggalkan pasca Piala Dunia 2018 Rusia selesai. Rumor Sintai Yong ditikung Korea Selatan semakin kuat saat tanda tangan perpanjangan kontrak di timnas Indonesia tak kunjung dilakukan. Di saat yang sama, keberadaan Sintai Yong diketahui ada di Korea Selatan, meski PSSI sudah menegaskan jika yang bersangkutan sedang sakit. Namun publik tanah air sempat tak begitu memercayainya, hingga muncullah kabar mengenai perpanjangan kontrak yang dibagikan langsung oleh Erik Thohir dan PSSI. Mengetahui kabar resmi tersebut, publik Korea Selatan hanya bisa meratapi nasib karena mustahil untuk bisa mengulangkan pria berusia 53 tahun ke negeri kimchi. Namun yang menarik, ada dua penyebab yang disorot media Korea Selatan terhadap terwujudnya perpanjangan kontrak Sintai Yong dan timnas Indonesia. Di antaranya, popularitas Sintai Yong di Indonesia yang dianggap sudah berada di luar nalar, sesuatu yang tidak bisa didapatnya di Korea. Dan yang kedua adalah loyalitas Sintai Yong untuk timnas Indonesia. Hal itu seperti tamparan telak untuk publik negeri gingseng. Mustahil sudah bagi timnas Korea Selatan mendapatkan jasa pelatih Sintai Yong yang sudah memperbarui kontraknya di timnas Indonesia hingga 2027. Tulis Natesports Popularitas pelatih Sintai Yong di Indonesia sungguh di luar nalar dan imajinasi manusia. Sindrom serupa dialami pelatih Park Hang Seo yang memimpin Vietnam. Dari sudut pandang persatuan Indonesia, tak ada pilihan selain buru-buru memperbarui kontrak dengan Coach Sint. Pada akhirnya, pelatih Sintai Yong tetap mempertahankan loyalitasnya dengan resmi menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia, imbuh mereka. Harapan besar pun diungkapkan Erik Thohir selaku ketum PSSI seiring kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Sintai Yong hingga 2027. Erik Thohir berharap perjuangan yang berlanjut akan membawa timnas Indonesia semakin maju dan berprestasi di kancah dunia. Begitu juga dengan Sintai Yong yang terkesan antusias menyambut lembar baru sebagai pelatih timnas Indonesia, ia pun meminta dukungan penuh masyarakat tanah air. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia, tulis Erik Thohir. Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Presiden Erik hingga tahun 2027. Mohon dukung sepak bola Indonesia, tulis Sintai Yong. Terima kasih telah menonton!